Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat resep yang direquest oleh Kak Maya, Kak Trivena, Kak Alifa, Kak Ria, Kak Desi, Kak Ici, Kak Kiki, dan juga Kak Ramiwati Terima kasih ya Kak, karena sudah request resep kali ini, dan semoga kalian suka Di video kali ini kita juga akan membuat sendiri tapioca pearl dan juga whipping cream Jadi ditonton sampai habis ya Yuk sekarang kita buat sama-sama Sekarang kita buat tapioca pearl terlebih dulu Kita tuang air putih ke dalam wajan Lalu kita masukkan gula aren Kemudian sekarang kita masak dengan api yang sedang Sambil terus diaduk hingga gula larut dan juga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor Lalu kita masukkan tepun terigu Kemudian akan kita aduk hingga semuanya tersampur rata Sambil terus diaduk hingga semuanya tersampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita angkat Lalu pindahkan ke dalam wadah Kemudian dengan tangan yang bersih Akan kita ulen hingga kalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita sapukan sedikit tepung tapioca di telapak tangan Lalu kita ambil sedikit adonan Dan kita bulatkan seperti ini Tujuan dari kita menaburkan sedikit tapioca di telapak tangan Agar adonan tidak menempel ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita siapkan plastik gilohan seperti ini Lalu kita masukkan butiran tapioca di dalamnya Kemudian kita tambahkan sedikit tepung tapioca Lalu akan kita aduk seperti ini Ini tujuannya supaya tidak menempel satu dengan lain Jika tapioca vert ini tidak langsung kita gunakan Bisa kita simpan di dalam kulkas dan dapat bertahan selama 2 minggu Atau sudah bisa langsung kita masak seperti ini Kita didihkan air Lalu kita masukkan tapioca vert di dalamnya Ini akan kita masak dengan api yang sedang selama 30 menit Tapi sambil sesekali kita aduk ya Terima kasih telah menonton! Setelah 30 menit Kita aduk sebentar Kemudian kita matikan api kompor Lalu akan kita tutup Dan biarkan selama 15 menit Setelah 15 menit Kita saring Lalu akan kita cuci di bawah air yang mengalir seperti ini Tahap ini kita lakukan Supaya tidak ada sisa lem Yang menempel di tapioca vert yang kita buat Setelah dicuci hingga bersih Sekarang kita pindahkan ke dalam mangkuk Lalu jika teman-teman suka Teman-teman boleh tambahkan sedikit madu Kemudian ini kita sisikan terlebih dulu Lalu sekarang kita siapkan bahan Untuk membuat teh hijau Kita tunggu hingga air mendidih Lalu setelah mendidih Kita matikan api kompor Baru kemudian kita tambahkan 2 sendok makan teh hijau bubuk Kita aduk sebentar Lalu kita diamkan selama 2 menit Kemudian sudah bisa kita pindahkan ke dalam wadah Sambil kita saring Dan kita sisikan terlebih dulu Nah sekarang kita akan buat Wipe cream sendiri ya Kita masukkan 2 saset Susu kental manis Lalu kita tambahkan 2 saset Susu kental manis Kemudian kita masukkan 1 sendok makan es peh Dan juga 2 sendok makan gula halus Setelah itu kita tambahkan 100 gram es serut Atau es batu yang sudah kita hancurkan hingga halus Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi Hingga mengembang selama 10 hingga 20 menit Tergantung dari kecepatan mixer yang kita gunakan ya Ini aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Karena ternyata hasilnya lumayan banyak Jadi jika teman-teman hanya ingin membuat sedikit Bisa gunakan setengah dari takaran bahan yang ada ya Setelah mengembang dan kaku seperti ini Kita sisihkan sebentar Lalu sekarang kita siapkan bahan untuk membuat cream cheese Kali ini kita gunakan 1 bungkus keju oles pro cheese Dan ini aku beli dengan harga 13.000 rupiah Tapi teman-teman boleh juga gunakan yang lain ya Lalu kita tambahkan sedikit garam Dan juga 1 sdm gula halus Kemudian kita mixer hingga semuanya tercampur rata Dan tekstur dari keju jauh lebih creamy Lalu sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit 100 ml susu cair Dan akan kita mixer kembali hingga semuanya tersampur rata Setelah semuanya sudah tercampur rata Sekarang akan kita tuang sedikit demi sedikit Kedalam wiping cream yang sudah kita buat tadi Lalu kita aduk semuanya hingga tercampur rata Menggunakan spatula seperti ini Setelah semuanya tercampur rata Ini sebagian akan kita masukkan ke dalam piping bag Tapi jika tidak langsung kita gunakan Ini bisa kita simpan di dalam kulkas Dan dapat bertahan selama 10 hari Nah untuk memenuhi permintaan karamiwati Kita akan blender 100 gr buah strawberry hingga halus Dan sekarang tiba saatnya penyajian Kita campurkan 1 sendok makan gula pasir Dan juga 3 sendok makan teh hijau yang sudah kita masak tadi Kita aduk sebentar Lalu kita masukkan tapioca perth yang sudah kita buat tadi secukupnya Terakhir baru kita tambahkan wipe cream cheese di atasnya Ini adalah minuman cheese tea sesuai dengan permintaan Kak Trivena Dan sekarang kita akan buat minuman dengan rasa macah Menggunakan 1 bungkus coklatos macah seperti ini Kita masukkan 1 bungkus coklatos macah Lalu kita tambahkan sedikit air panas Kemudian akan kita aduk hingga semuanya tersampur rata Setelah itu tambahkan tapioca perth secukupnya Lalu tambahkan wipe cream cheese Dan agar terlihat lebih menarik Kita tambahkan sedikit macah bubuk di atasnya Dan yang terakhir kita siapkan minuman dengan rasa strawberry Kita campurkan sedikit teh hijau Dengan buah strawberry yang sudah kita blender tadi Lalu akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian masukkan tapioca perth secukupnya Dan tambahkan juga wipe cream cheese di atasnya Nah akhirnya resep minuman kita hari ini sudah jadi Aku sangat senang sekali Karena akhirnya bisa berbagi resep kali ini Dengan teman-teman semua Karena ini rasanya sangat enak Jadi teman-teman harus mencobanya di rumah ya Minuman ini akan jauh lebih enak Jika kita nikmati dalam keadaan dingin Jadi teman-teman boleh tambahkan es batu Atau boleh juga kita masukkan terlebih dahulu Kedalam kulkas hingga dingin Baru setelah itu kita sajikan Dan bagi teman-teman yang ingin menjualnya Dengan harga Rima ribuan Bisa kita gunakan gelaskap plastik seperti ini Semoga resep kali ini bisa membantu teman-teman menemukan inovasi baru Untuk ide usaha di bulan puasa nanti Apalagi jika resep kali ini kita jadikan sebagai menu Untuk berbuka puasa Dijamin pasti enak dan juga segar Jadi teman-teman harus coba ya Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena itu akan sangat membantu aku Untuk semakin bersemangat Dalam membuat resep ini lainnya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Selamat menikmati